Ya Pak Minisa, seperti apa jalannya pemeriksaan terkait dugaan bocornya data peserta BPJS Kesehatan? Berita selengkapnya segera akan dilaporkan oleh reporter kami Widya Anggita dan juru kamera Sartika Harah, pelangsung dari gedung Baris Krim Polri, Jakarta. Ya Widya, apakah sudah ada informasi terkini terkait pernyataan terbaru hasil pemeriksaan yang berlangsung di Baris Krim hari ini? Ya Doni dan juga Pak Minisa, sejak pukul 10.00 pagi hingga sore hari ini masih melakukan pemeriksaan kepada pihak BPJS untuk klarifikasi terkait dengan kebocoran 279 juta data pribadi warga negara Indonesia yang bocor. Dan memang meski yang dipanggil ini bukanlah Direktur BPJS Ali Gufron Mukti dan juga saat ini kepolisian masih enggan menginformasikan identitas pihak dari BPJS yang sudah diperiksa ini namun dari pihak Karopen Nas, Humas, Polri, Brigjen, Polrusdi, Hartono menyampaikan satu orang yang dipanggil ini adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab terkait dengan data-data yang ada di BPJS. Karena dari pihak Kemenkominfo sendiri dapat memastikan bahwa misalnya sampel data yang terlihat dari NOCA atau nomor kartu, kemudian kode kantor, data keluarga, data tanggungan, dan status pembayaran ini adalah data-data yang biasa digunakan oleh BPJS Kesehatan. Dan terlihat juga hari ini tim badan siber dan sandi negara menyambangi bares krim Polri dan juga dari Ferdinand Mahulete sebagai Kapus Ops BSSN sempat memberikan keterangan bahwasannya timnya benar sedang melakukan digital forensik terkait dengan kasus ini. Doni. Ya Widya, setelah Polri bertemu dengan BSSN, langkah apa yang akan dilakukan terkait dengan kasus ini sehingga data yang dikatakan pocor tadi bisa segera terungkap? Widya. Iya Doni dan juga pemirsa memang sebelumnya akun bernama Coach dari Laman Red Forum memberikan akses download secara gratis untuk file sebesar 240 MB yang berisi data-data pribadi warga Indonesia dan juga akun ini mengklaim data-data ini diperjual belikan seharga 6.000 dolar Amerika dan untuk itu dari pihak kepolisian sendiri menyerahkan sepenuhnya baik akun dan juga laman ini terlebih dahulu kepada pihak Kemenkominfo dan kepolisian saat ini sedang berfokus kepada pemeriksaan terhadap pihak BPJS karena memang data-data yang bocor ini terkait dengan nomor KTP, kemudian email, alamat rumah, kemudian nomor telpon hingga gaji sangat berbahaya dan juga rentan disalahgunakan. Belum lagi data-data dari BPJS yang bocor ini terdapat di dalamnya adalah data-data dari ASN dan juga personil TNI PRI yang dikhawatirkan terjadi serangan social engineering atau piecing yang beberapa diantaranya adalah seperti pencurian identitas, kemudian pengiriman malware atau virus sehingga tidak bisa diakses oleh pemiliknya, kemudian juga penjualan data pribadi, pencurian kredensial atau login password, kemudian juga pencurian dana tabungan. Dan saat ini pihak kepolisian tengah menyiapkan administrasi penyidikan dan belum bisa menyimpulkan apakah kasus ini adalah peretasan ataupun serangan dari social engineering dan juga kepolisian juga belum bisa mengambil langkah selanjutnya karena saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak BPJS namun terkait dengan pengusutan kasus ini kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenkominfo dan juga Dirjen Dukcapil Kemendakri. Doni. Baik Widya, kita nantikan perkembangan laporan ini selanjutnya. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa demikian reporter kami Widya Anggita dan Sartika Harap melaporkan langsung dari Gedung Bares Krim Polri Jakarta.